Untuk kelancaran penyelenggaraan tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota 2018 butuh kesiapan penuh dari segala pihak baik dari KPU maupun penyelenggara tingkat kecamatan dan kelurahan. Namun sampai saat ini untuk menunjang hal tersebut pemerintah kota Gorontalo belum juga melakukan pengisian ASN untuk Sekretariat Penitia Penyelenggara Kecamatan atau PPK. Ketua KPU Kota Gorontalo Laba mengatakan pengisian ASN untuk Sekretariat ini sangat penting bagi kelancaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah nanti. Dimana jika pemerintah kota sampai pada tanggal 30 November belum juga melakukan pengisian ASN di Sekretariat PPK maka pihak KPU Kota tidak bisa mengeluarkan anggaran yang berkaitan dengan operasional PPK dan gaji para anggota PPK itu sendiri. Kalau konsultasi kemarin itu terkait dengan pengisian. Sekretariat, ada Sekretaris maupun Sekretariat PPK. Karena kami berharap, insya Allah di tanggal 30 November ini sudah terisi. Karena terkait dengan anggaran kita. Kalau misalnya tidak sempat terisi di tanggal 30 November ini, maka itu akan menjadi agak kesulitan kami untuk mendistribusi atau mentransfer anggaran. Karena Sekretarisnya belum ada, Sekretaris PPK-nya, bendaharannya juga belum ada. Bagaimana kami akan mentransfer uang kalau Sekretaris PPK dan bendaharannya belum ada. Labah menambahkan pihak KPU dan pemerintah kota juga telah melakukan konsultasi bersama Kemendagri Republik Indonesia terkait pengisian ASN di Sekretariat PPK. Dan dari hasil konsultasi, Kemendagri menyarankan pemerintah kota untuk mengusulkan kepada Mendagri terkait pengisian tersebut. Surat keputusan pengisian ASN untuk Sekretariat PPK ini sendiri harus ditanda tangani langsung oleh wali kota yang menyelenggarakan pilkada. Akan tetapi wali kota saat ini akan mengikuti pilwako, yang menurut aturan 6 bulan sebelum tahapan pilkada, petahana tidak bisa melakukan mutasi jabatan di lingkungan pemerintahannya. Kepada rekan-rekan media.